Cucu Eh aku jangan mau abad Oh ini batutupnya mandarin dulu Bajak enggak sih bawahnya Bapak enggak enggak bu Ini ambak air dua biji udah Eh aku juga mau video Aku mau tersenggung Adek Ya Ini mau jadi kakak ya Adeknya dimana Enggak boleh Apa nih Eh baka nih Nah udah bisa lihat Eh Ya ya Aaaaaa Hehehe Eh Mana gacoy Enggak boleh buka Gacoy Gacoy Menjadi ibu tidak hanya butuh kesabaran yang penuh Tapi semangat belajar yang selalu utuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sketsa Bunda Channel keseharan ibu rumah tangga Yang semangat belajar untuk bahagia Apa kabar teman-teman semuanya Masya Allah Setelah enam bulan vakum Ini bun ayam mau coba untuk upload kembali Ini sebenarnya videonya udah lama banget ya Sekitar dua bulan yang lalu Ini tuh kita lagi mau belanja bulanan ke ion mall Di daerah sentul Kayaknya udah lama banget kan Gak ada bing Jadi pastinya Akan ada belibet-belibet Terus kayak kaku Mau ngomong apa Tapi gak apa-apa ya Mudah-mudahan channel Sketsa Bunda Channel keluarga bun ay Itu bisa menginspirasi teman-teman Atau setidaknya bisa menemani aktivitas teman-teman Untuk lebih bersemangat lagi Menjalani hari-hari sebagai ibu rumah tangga Ataupun ibu pekerja Memiliki tiga buah hati Yang pastinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda Menjadikan bun ayam semangat belajar Untuk setiap penambahan amanah baru ya Seperti hari ini ya Waktu bun ayam dabing Barakallah Bun ayam dikaruniai anak keempat Berjenis kelamin laki-laki Dengan nama Arjuna Maheswara Angka Fadil Nah itu barakallah banget Ternyata Satu, dua, tiga Itu bun ayam barakallah Gak ngalamin yang namanya baby blues Tapi pas anak keempat Itu bener-bener ngalamin Ditambah Mungkin kondisi dan usia yang berbeda Itu juga sangat berpengaruh Dan nanti bun ayam juga mau sharing ya Proses kelahiran Arjuna Ini yang gak sampai 5 menit ya teman-teman Jadi gak ada step by step pembukaan Kelahiran baby Arjuna Itu tau-taunya udah lahir aja Nah kalau teman-teman punya cerita seru apa nih Tentang persalinan Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar Posisi waktu bun ayam jalan ini kan Video diambil 2 bulan lalu ya Emang sepadat itu Bun ayam agak lupa sih Ini kayaknya awal-awal bulan Euforia awal bulan dan gajian Emang gak bisa dihindari ya Semua penuh Yang food court penuh Sualayan penuh Bahkan tempat-tempat makan di pinggir jalan juga penuh banget Apalagi di daerah bun ayam di Cilangkap Ini tuh memang jalan yang kayak rawan macet ya teman-teman Nah kalau belanja bulanan Sebenernya bun ayam itu tipikal yang belanja di minggu kedua atau minggu ketiga Tapi gak tau kenapa pas video ini diambil bun ayam pengen banget jalan ke Aeon ya Dan ini tuh jalanannya padat banget Masya Allah Nah Alhamdulillah ini cuaca tuh agak mendung-mendung Tapi sekarang-sekarang tuh malah di depok panas banget Nah itu suami bun ayam sambil ngemil akar kelapa ya Alhamdulillah enak banget itu buatan tetangga bun ayam di daerah Cisalak Jadi awalnya bun ayam itu tinggalnya di daerah Cisalak ya teman-teman Terus pindah ke Banjaran Pucung tahun 2014 Terus pindah lagi ke rumah yang sekarang Kalau rumah yang lama itu kita kontrakin Sekitar tahun 2022 ya Jadi dua tahun lah bun ayam di rumah yang sekarang Dan kodarullah di jalan tau ternyata juga macet banget Oke sambil menemani perjalanan bun ayam macet ini kita sharing ya Jadi anak bun ayam itu anak pertama Kedua ketiga Belum tau nih yang keempat ya Tapi pastinya bun ayam juga udah mulai kayak punya feeling Itu tuh kayak beda-beda ya teman-teman karakternya Nah anak pertama bun ayam itu lebih keambisius Penuh semangat Tapi panikan luar biasa Jadi udah kita apa ya Udah tau gitu Kalau memang anak-anak yang ambisius penuh semangat Itu punya kelemahan ceroboh Panik Gak sabaran Kalau mau apa-apa tuh udah kayak orang mau apa ya Kalau bahasa bun ayam mas suami tuh kayak orang kebelet gitu Jadi kalau pagi minta sore tuh bakal ditanyain Terus kita suka ngasih tau dia tuh kayak sales Pokoknya kalau belum kebeli itu pasti kayak promo Terus keinginannya dia Karena menjadi ibu tuh emang gak cuma butuh kesabaran ya Karena kalau sabar tuh pasti ada lobetnya Tapi kita harus penuh semangat untuk belajar hal-hal baru Sama sih kayak bun ayam pribadi Waktu anak pertama tuh kayak belajar parentingnya sedikit Terus anak kedua Tabarakallah karena juga punya TK Itu semangat banget tuh belajar parenting Tapi sekali lagi ya Pembelajaran yang kita pelajari Kadang-kadang tuh kalah sama keadaan Itu juga bun ayam akuin Sebenernya tau nih Gak boleh begini Tapi ya mau gak mau Karena ternyata Praktek jauh lebih susah daripada teorinya Makanya kan pahala ke syurga itu Memang dituntut untuk prakteknya ya temen-temen Kita tau sebuah ilmu itu susah Kalo kita udah praktekin Kalo kita belum praktekin Kita gak tau sisa susah apa Tapi kembali lagi Setelah kita praktekin Kita bakal tau Ternyata kekuatan kita tuh Sampai kok sampai sana Kadang bun ayam juga mikir Eh gak nyangka ya Udah punya anak tiga Sekarang mau TW 4 gitu Di usia 35 tahun Ya usia yang gak muda lagi 5 tahun lagi Menuju usia 40 Jadi harus bener-bener Difikirin untuk jati diri Untuk Mungkin Finansial juga harus difikirin Mau arahnya kemana Gak bisa kan Begini-gini aja Sementara kebutuhan anak Terus Perkembangan zaman Itu juga terus bertumbuh Nah ini Alhamdulillah Kita udah sampai di Aeon Jujur Bunda itu tipikal Orang yang gak suka Mall terlalu besar Ini Boleh sebut merek ya Bunda itu di Cibinong Kurang suka kalo ke daerah CCM Gak tau kenapa Karena menurut bunanya terlalu besar Mallnya Jadi Gak terlalu fokus gitu Bunanya lebih seneng Mall yang kayak Gak terlalu besar Tapi Kecil-kecil gitu Kayak padat-padat lah Untuk isinya Nah ini Alhamdulillah Bunanya sama Aken itu Pake baju samaan Kita lanjut lagi nih ya Untuk karakteristik Yang kedua ya Berbanding terbalik dengan siang pertama Yang kedua tuh lebih slow motion Jadi dia itu kurang ambisius Kurang penuh semangat Lebih slow but sure Jadi lebih gak suka sosial Lebih gak suka berinteraksi Bahkan sampai di usianya yang sekarang 7 tahun Dia tuh gak suka keramaian Tapi Dia punya kelebihan Bahwa dia itu penyabar luar biasa Penolong luar biasa Jadi waktu bunai gak punya ART pun Dia yang kayak Bener-bener bisa tandem kerjaan Dia yang tanya Ini jemuran diangkat atau enggak Terus ini Air diisi atau enggak Barokallah ya Nah dengan perbedaan dua karakter itu Jelas kalau kita mau menunjang prestasinya Itu pasti dengan dua cara yang berbeda Kalau yang pertama Kita gak usah kayak repot-repot Untuk memotivasi Ayo harus bisa Ayo harus sanggup Enggak Biasanya cuma ceritain aja Tuh si itu Si Fulan Misalnya ranking 1 Masa kamu enggak Gitu doang Itu dia bakal kayak terbakar semangat Bahkan kalau dia ikut kayak Lomba-lomba Kita info dia juara 2 Dia tuh bukan Alhamdulillah dulu Malah dia tanya Juara satunya siapa Nah itu yang sih nomor 1 Kalau nomor 2 Itu biasanya kita menggunakan rasa Jadi kita selalu bilang Kalau kamu sekolahnya pintar Kita bangga Kita sayang Kita cinta Kamu yang penting bahagia Enggak usah berpikir bisa atau enggak Nah biasanya seperti itu Nah Alhamdulillah Nomor 1 sama nomor 2 Itu laki-laki Terus di karunnya yang nomor 3 Kaudarullah sudah di surga Yang nomor 4 ini Baby Agni Perempuan Pastinya karakteristik perempuan Berbeda ya Nah ini Buna sambil lihat-lihat Ada tas Ada aksesoris Tapi enggak beli Soalnya kayak masih sayang gitu loh Apalagi ngelihat harga tas Yang udah di diskon Masih kayak setengah juta 600 700 Mungkin bukan tas Mungkin bukan tas yang mahal Tapi uang bunai Belum prioritasnya kesana Kalau temen-temen Paling hobi Ngumpulin apa sih Kalau bunai jujur Hobinya tuh ngumpulin dompet Sama tas Tapi Alhamdulillah Kaudarullah Sering banget Dapat souvenir-souvenir tas gitu ya Dari rekan-rekan Jadi jarang banget beli sih Kalau dompet paling Yang hampir mungkin 2 bulan sekali 30.000 40.000 Sampai paling mahal 100.000 Itu bunai suka self reward Untuk beli dompet Ini tuh souvenirnya bagus-bagus ya Sebenernya Nah BB Agni tuh Asal bunai video Pasti pengen videoin Sepanjang perjalanan Perjalanan Sorry Belibut ya Di Ion kita enggak bisa pakai Suara asli Karena banyak musik yang Bunai coba Kena copyright Enggak apa-apa Mudah-mudahan Tidak mengurungkan semangat Teman-teman Untuk ngedengerin video Sketsa Bunda Dari awal sampai akhir Sebelum berakhir video ini Bunai mau ngucapin Terima kasih dulu Yang selalu support channel Sketsa Bunda Dan bagi yang baru bergabung Jangan lupa juga Sebagai informasi Channel ini adalah Channel kedua bunai Channel pertama bunai Yaitu Keluarga bunai Berisikan tentang Informasi budgeting Mengatur uang Saving challenge Tabungan Dan sebagainya Yang mungkin Bermanfaat Buat teman-teman juga Jadi langsung aja Subscribe 2 channel ini Sketsa Bunda Dan keluarga bunai Jangan lupa tinggalkan Komentar Supaya kita bisa Terus bersilaturahim Kembali Kalau sepanjang video Ada suara-suara Yang mungkin masuk Tanpa sengaja Mohon maaf ya Karena ini Bunai Dabingnya Lagi sambil Gendong Baby Arjuna Bunda mau coba-coba Karena sayang banget Ini video tuh Belum di upload-upload Padahal ngambilnya udah 2 bulan yang lalu Oke lanjut ya Jadi pas punya Anak ketiga itu Bunai yang belajar untuk Oh Ternyata tuh kehilangan Sakit sekali ya Jadi kita bener-bener Waktu Terus Momen kebersamaan Itu adalah Yang mahal Uang bisa dicari Meskipun susah Betul Uang bisa dicari Ya bener Tapi susah ya kan Tapi Alhamdulillah Itu semuanya tuh Masih bisa di handle Tapi kalau kita kehilangan Kebersamaan Kehilangan waktu Apa Momen-momen berharga Itu bener-bener Bisa diulang Jadi anak ketiga bunai Meskipun sekarang Sudah di syurga Itu mengajarkan Hal tersebut Nah Alhamdulillah Anak keempat bunai Ini baby acne Ya perempuan Mengajarkan hal Baru lagi Ternyata Kromosom perempuan Sempurna Jatuh ke acne Ngambeknya Gak mau kalahnya Masya Allah Tabarakallah Bahkan kalau bunai Pake baju apa Dia harus sama Ini dia pake baju orange Bunai juga pake baju orange Ya teman-teman Alhamdulillah Pola baby acne Itu agak sedikit bunai ubah Yang tadinya Abang-abangnya Bunai biasakan Kayak beli mainan Reward tiket Beli mainan Nah baby acne itu enggak Jadi Alhamdulillah Dia tuh lebih Ke makanan ya Jadi kalau misalnya Beli mainan kayak gini nih Dia lihat-lihat Terus kalau kita bilang Gak jadi Dia tuh gak bakal marah Tapi kalau makanan Biasanya dia inget Perempuan kayak gitu kan ya Galau dikit Beli sebelah Kayak kan Bengong dikit Ingatnya bakso Mie ayam Ya gak apa-apa lah ya Alhamdulillah gitu ya Yang penting masih ada rizkinya Nah ini Mereka lagi Jalan-jalan ke Toys kingdom Mereka tuh kayak Mau beli mainan ya Pake uang THR nya Karena kan ini sebenernya video Diambil 2 bulan yang lalu ya Temen-temen Jadi pasti Momen-momen Semangat untuk Membelanjakan THR Tapi yang dicari Sama Abang Rafa tuh Sebenernya gak ada Tapi yang dicari Sama Abang Bima tuh ada Yaitu Kayak Pelampung Buaya Ya nah itu tuh Alhamdulillah Harganya juga lagi diskon Dari berapa Jadi cuman kayak 100 ribuan Yang lainnya Masya Allah ya Emang harga mainan tuh Lebih kayak harga kasih sayang Baju anak kecil aja Kan jauh lebih mahal Ketima baju dewasa Karena ada Harga kasih sayang Disana ya Nah Kalo temen-temen Biasanya nih Ya self reward anak-anak Atau uang THR nya Dibeliin apa Bunanya disimpen gak Disimpen sih sebenernya Dibeliin investasi Reksadana Saham Obligasi dan sebagainya Jujur enggak Lebih untuk Reward mereka aja Satu tahun ke depan Jadi kalo mereka Alhamdulillah Punya sesuatu yang Spesial ya Kayak Rapotnya bagus Atau tiba-tiba Menang lomba Atau hari ini Satu bulan ini Menjadi anak yang luar biasa Nah itu boleh rewardnya Beliin pake THR nya mereka Nah kalo beli mainan Itu emang kita biasa di Toys Kingdom Cuma jujur aja ya Kita gak beli yang Kayak sampai 400 500 Itu enggak Maksimal sih 200 ribu Biasanya juga kita Nyari yang diskon Emang harus jago-jago sih nih Jeli-jeli gitu loh matanya Tuh kayak gini Ada yang cuma 97 ribu Diskonnya tuh lumayan Sampai 60% Pokoknya kalo beli mainan Kayak gini Itu udah di planning Misalnya Bima mau beli apa Jadi gak langsung nih Misalnya Minggu ini kita ke Aeon nih Atau bulan ini kita ke Aeon Dia liat mainan Kita bilang belinya bulan depan lagi Nah gak kerasa ya Video itu udah kayak 14 menit Bune ngoce-ngoce Untuk perdana kembali Setelah 6 bulan Vakum Bunda upload Mudah-mudahan nanti Bunda juga bisa share menu-menu Untuk 4 anak Yang Alhamdulillah 33 sekolah Suami juga ngebekel Dan mudah-mudahan Bisa menginspirasi teman-teman Supaya Bunda jauh lebih bersemangat lagi Boleh ya Tinggalkan komentar Dari mana teman-teman berasal Supaya kita bisa akrab lagi Oke Segini aja video dari Kesehatan Bunda Mudah-mudahan manfaat Ini Bunda tinggal bayar Alhamdulillah Bima pilih mainan Yang harganya itu Rp99.000 Yaitu Pelampung Buaya Untuk Rafa gak beli Untuk Bibi Agni juga gak beli Terima kasih ya Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Mohon maaf banget Kalau banyak kata-kata yang salah Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih